Setelah tak kurang dari 6 jam melakukan penggeledahan di Ruang Kabit Pembangunan Jalan dan PPK Dinas PUPR Muara Inim Sumatera Selatan Elvin Muhtar, penyidik KPK keluar dengan membawa dua koper yang diduga berisi dokumen yang akan diperiksa terkait dugaan suap yang diterima Bupati Muara Inim Ahmad Yani. Masih dengan pengawalan dari BRIMOP bersenjata lengkap, penyidik KPK langsung memasuki kendaraan tanpa memberikan keterangan. Ruang Elvin Muhtar digeledah setelah penyidik melakukan penggeledahan di Ruang Kerja Bupati. Ruang itu sebelumnya juga disegel KPK pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan Senin malam lalu. Setelah proses penggeledahan ruangan tersebut tak dipasangi pita KPK lagi, KPK menetapkan Bupati Muara Inim Ahmad Yani sebagai tersangka dugaan penerima suap pada pembangunan jalan di Kabupaten tersebut. Dengan barang bukti uang senilai 500 juta. Bersama Bupati, KPK juga menjadikan tersangka dua orang lainnya. Kabit Pembangunan Jalan dan PPK Dinas PUPR Muara Inim Elvin Muhtar dan Robi Oktava Levy, pihak swasta yang menjadi rekanan Pemkap Muara Inim. Tim Liputan Kompas TV Palembang